Pembagian Bantuan Sosial Bansos bukan milik Presiden, melainkan milik bangsa Indonesia yang pembagiannya menjadi tanggung jawab kementerian yang bersangkutan dan ada aturan pembagiannya. Kalau Presiden berdasarkan kekuasaannya begitu saja mengambil Bansos untuk dibagi-bagi dalam rangka kempannya paslon yang mau dimenangkannya maka itu mirip dengan seorang karyawan yang diam-diam mengambil wang tunai dari kas toko. Jadi itu pencurian, ya pelanggaran etika. Itu juga tanda bahwa ia sudah kehilangan bawasan etika dasarnya tentang jawatan sebagai Presiden yaitu bahwa kekuasaan yang ia miliki bukan untuk melayani diri sendiri melainkan melayani seluruh masyarakat. Terima kasih telah menonton!